Halo, balik lagi bersama aku. Jadi di video kali ini aku bermain game Sakura School Simulator ya. Dan disini aku bersama Yuta dan Mio teman-teman. Dan di video kali ini aku bakal tunjukin teman-teman bahwa disini tuh ada attack on titan teman-teman. Kalian lihat disana guys. Disana itu ada gedung tinggi banget. Gedungnya itu warna hitam dan kalian lihat di atas. Di atas itu ada monster ya. Bergigi tajam dan berkepala besar. Dan mengeluarkan asap teman-teman. Menyeramkan sekali. Jadi gimana kalau kita itu akan naik ke atas? Seperti apakah penampakannya? Baiklah, aku akan coba naik ke atas bersama Mio. Ayo Mio kita naik ke atas. Untuk apa? Untuk apa? Untuk melihat patung yang ada disana. Disana itu ada monster. Ah masa iya? Beneran. Coba kamu lihat kesana. Wah iya, ada monster bergigi tajam. Dan giginya itu besar-besar sekali. Iya. Yaudah sekarang kita naik aja ke atas. Menggunakan jetpack. Ayo Mio, kita ke atas. Wah. Ini dia aku hampir sampai. Uh kalian lihat. Disini tuh banyak banget patungnya. Aku pikir cuma satu doang. Ternyata disini tuh ada banyak banget. Ada satu, dua, tiga, empat teman-teman. Wah banyak sekali. Coba aku injak kepalanya disini. Hah ternyata bisa guys. Kalian lihat. Aku berada di kepalanya. Atak on Titan teman-teman. Uh banyak banget. Ternyata dihitung monster ya tinggi banget. Wah ternyata kalian lihat disana. Ada Mio di atas. Tapi dia diem aja disitu. Baiklah aku akan samperin dia. Nah Mio. Kamu kenapa diem aja disitu? Oke. Nah ini dia. Oh ternyata bukan Mio. Ternyata ini tuh Kak Sakura. Oh baiklah. Aku tinggal ya. Aku ingin melihat-lihat disini. Wah. Disini tuh giginya besar-besar sekali teman-teman. Kalian lihat. Giginya itu kayak piano gitu. Uh banyak banget. Wow. Disini juga ada anak-anaknya juga teman-teman. Kalian lihat. Anak-anaknya itu banyak banget ya. Berbeda-beda. Ada yang berambut. Kuning. Oh rambutnya itu kayak. Seperti daun teman-teman. Dan disini juga ada juga. Berambut daun. Dan ada juga. Bermata putih. Uh banyak banget disini. Dan seperti ini ya. Aku pikir. Patung ini tuh bisa bergerak. Ternyata tidak bisa bergerak. Oke. Jadi cukup sampai disini ya videonya. Semoga teman-teman terhibur. So jangan lupa bantu like video ini. Agar aku semangat-semangat lagi buat kontennya. Terima kasih buat teman-teman. Yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.